Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabarnya anak-anak SD Plus Nurul Aulia yang soleh dan cerdas? Alhamdulillah, ibu bisa menjumpai kalian kembali untuk mengumumkan siapa yang menjadi Duta Baca SD Plus Nurul Aulia periode bulan Februari tahun 2022 Siapa saja, nanti kita simak bersama-sama ya dan sebelumnya, seperti biasa, ibu akan memberikan beberapa tips ya, kali ini sehubungan dengan adanya pertanyaan kepada ibu yang kurang lebih isinya begini Bu, saya ingin suka baca, gimana caranya ya? Bu, gimana ya? Saya ingin meningkatkan minat baca saya? Wah, pertanyaan-pertanyaan yang bagus Ibu berharap beberapa tips yang ibu berikan kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Kita simak di slide berikutnya Tips untuk menumbuhkan minat baca yang pertama itu membuat waktu khusus untuk membaca Jadi, kita harus punya waktu yang khusus untuk membaca ya Kalau ini terus dilakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan tentu saja minat baca kita akan tumbuh ya Dan ini sudah dilakukan di SD Plus Nurul Aulia dengan gerakan literasi sekolah 15 menit sebelum pembelajaran kalian sudah harus membaca buku di luar buku-buku pembelajaran selama 15 menit Dan dengan ini kami berharap bahwa minat baca kalian akan tumbuh gitu ya Setiap hari membaca selama 15 menit dan ibu mohon kalian menikmati saat-saat jam GLS ini ya Jangan dibiarkan berlalu begitu saja Yang kedua memilih buku yang diminati Untuk menumbuhkan minat baca kita Kita harus membaca buku-buku yang kita minati yang kita sukai Kalau kata Najwa Sihab itu bilang Carilah satu buku yang membuat kita jatuh cinta pada membaca Cari buku itu Temukan Dan mari kita jatuh cinta bersama pada membaca Nah gitu ya Jadi kita mulai dengan buku-buku yang kita sukai Insya Allah nanti minat baca kita akan tumbuh Kalau kita memang membaca buku-buku yang diminati Yang ketiga memanfaatkan waktu menunggu Nah biasanya waktu menunggu itu akan terasa lama ya Tapi kalau kita membaca itu waktu tidak akan terasa lama Jadi ibu sarankan kalau misalnya kalian pergi kemanapun Itu di tas kalian ada minimal satu buku untuk dibaca Atau kalau misalnya bu ribet kalau buku fisik Aku ibuk saja bacanya silahkan Sekarang zaman sudah modern Tapi ibu sarankan kalau menunggu sambil membaca buku Yang keempat memiliki daftar buku populer atau buku-buku rekomendasi Jadi untuk menumbuhkan minat baca kalian harus memiliki daftar buku populer Buku-buku yang paling diminati atau buku-buku yang direkomendasikan bagus oleh orang lain Kan kalau misalnya kita punya daftar buku itu Oh rasanya saya ingin baca buku ini Oh saya ingin baca buku yang kemarin dibilang sama Bu Susi bagus Oh saya ingin baca buku yang kemarin kata kakak Bagus nih buku ini dibaca Nah itu kita harus punya daftarnya Itu akan menimbulkan keinginan untuk membacanya Yang kelima membaca saat istirahat atau sebelum tidur Nah di waktu-waktu kita istirahat, santai gitu ya Boleh di sekolah ataupun di rumah Atau sebelum tidur kita gunakan waktunya untuk membaca Itu kalau dilakukan terus-menerus akan meningkatkan minat baca kita Akan menumbuhkan minat baca kita Tips yang ke enam adalah membuat target membaca Ya kita harus punya target agar apa? Agar lebih terarah gitu ya Satu minggu satu buku Nah kita akan mengejarnya kalau kita punya target Ada target capaian yang harus diraih Ya jadi untuk menumbuhkan minat baca Kalian harus punya target membaca Ada buku khusus untuk targetan membacanya Nah itu jadi sebuah tantangan untuk dicapai Bisa ya Yang ketujuh mencari teman diskusi Nah ini bisa diskusi tentang buku atau tentang bacaan kalian Misalnya dengan ayah dan bunda Atau dengan kakak adik kalian gitu ya Atau mencari teman-teman yang memang menyukai kegiatan membaca Jadi akan menyambung ketika kita berdiskusi tentang buku yang sekarang sedang populer Atau tentang buku yang sedang saya baca atau kita baca bersama misalnya ya Ini penting untuk menumbuhkan minat baca Meningkatkan kesukaan kita pada membaca ya Carilah teman untuk berdiskusi ya Tips yang terakhir adalah meluruskan niat Dan motivasi meningkatkan rasa ingin tahu Ya jika kalian ingin menyukai kegiatan membaca Ingin menumbuhkan minat baca Atau meningkatkan minat baca kalian Kalian harus meluruskan niat kalian ya Dan memotivasi untuk terus meningkatkan rasa ingin tahu kalian Karena seperti yang ibu tulis disini Buku adalah jendela dunia pembuka cakrawala berpikir kita ya Kalau kita sudah meluruskan niat Oh saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya Saya ingin dengan membaca membuka cakrawala berpikir saya Saya ingin dengan membaca menambah ilmu yang bermanfaat dalam diri saya Nah misalnya seperti itu ya Allah itu maha mendengar Allah maha mengetahui Kalau kita sudah meluruskan niat Kita sudah meniatkannya dalam hati dengan tulus Insya Allah kalian akan tumbuh minat bacanya Allah akan menumbuhkan minat baca itu di dalam diri kalian Jadi ingat ya luruskan niat dan motivasi meningkatkan rasa ingin tahu Dengan kegiatan membaca Nah itu tips-tips dari ibu untuk menumbuhkan minat baca Atau meningkatkan kesukaan kalian pada kegiatan membaca Dan sekarang tibalah saatnya yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian Pengumuman Duta Baca SD Plus Nurul Aulia Periode Februari 2022 Siapa saja yang menjadi Duta Baca? Nah ini dia Barik Pradipa Kurniawan Aridella Faika Kireina Kiana Umaiza Rahmadina Fatir Sultan Ibrahim Nabila Zakira Aditya Putri Gadis Paras Ayu April Yandi Sinar Cantika Hanania Zarifa Aulia Izzatunisa Delisa Alia Putri Ayu Keesya Ajahera Rahmawan Adkea Lamira Sanum Gianela Valencia Putri Adityo Kania Silmi Latisa Erlinda Gadisa Suhen Dendi Nalendra Elvania Soraya Ibu ucapkan selamat pada seluruh Duta Baca yang telah terpilih Yang belum terpilih menjadi Duta Baca Tidak boleh putus asa Harus tetap semangat membaca Siapa tahu bulan depan kalian yang terpilih menjadi Duta Baca SD Plus Nurul Aulia Cintai selalu kegiatan membaca Karena membaca adalah jendela dunia pembuka cakrawala berpikir kita Sampai jumpa lagi bulan depan di pemilihan Duta Baca bulan berikutnya Dan tetap semangat membaca Salam literasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh